Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb 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 Al-Qa'il Al-Qa'il Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Gejala dadah sekali cuba merana selamanya Hadirin Jumat yang dirahmati Allah SWT Tubuh manusia adalah amanah dan ciptaan Allah SWT Ia adalah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik kesempurnaan dan keindahan ciptaan Allah SWT Oleh itu, janganlah sia-siakan dengan dadah Janganlah dizalimi dengan dadah Dan janganlah disakiti badan ini dengan dadah Renungkanlah bahawa kita diciptakan oleh Allah SWT Dengan seluruh sifat kesempurnaan Sebagai seorang hamba yang dibekalkan dengan akal fikiran yang waras Dan anggota badan yang sempurna Akal yang waras jangan dipandu dengan dadah Sebaliknya akal yang waras hendaklah dipandu Dengan wahyu ilahi Supaya dapat melahirkan tindak tanduk dan perlakuan yang baik Serta bertepatan dengan kehendak syariat Sifat kesempurnaan hamba ini Adalah demi mencapai maksud dan tujuan penciptaan manusia Iaitu untuk beribadah kepada Allah SWT Bukannya menghisap dadah Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Dan ingatlah Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan untuk mereka beribadah Memperhambakan diri mereka kepadaku Berdasarkan ayat ini Allah SWT mencipta manusia supaya menjadi hamba yang sentiasa beribadah kepadanya Dan menjauhi perkara yang merosakkan diri dan akal Iaitu terjerumus dengan najis dadah Namun jika akal dinafikan kewarasannya dengan menghisap dadah Maka akal akan gagal berfungsi untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah Dan akhirnya akan menjahirkan tindakan yang songsang, mabuk, khayal dan menyalahi tata susila manusiawi yang hakiki Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang dibacakan di awal khutbah tadi bermaksud Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya Mengakukan perkara yang merosakkan akal fikiran Seperti mengambil dadah adalah diharamkan kerana ia membunuh dan merosakkan akal Sedangkan akal yang waras adalah pusat taklif Iaitu melaksanakan kewajipan ibadah menurut syariat Islam Akal merupakan mahkota seseorang manusia Dan ia memiliki nilai yang membezakan antara manusia dan haiwan Menghilangkan kewarasan akal dengan mengambil dadah Bererti telah merosakkan dan menjatuhkan kemuliaan dan ketinggian martabat manusia Kepada kerendahan dan kehinaan haiwan Islam mewajibkan umatnya menjaga kemuliaan diri, keluarga dan masyarakat Dengan menjaga akal yang sentiasa sihat Ini kerana Islam telah menekankan menjaga lima makasib syariah Dan salah satunya adalah menjaga akal fikiran Supaya sentiasa waras dan boleh melaksanakan ketentuan hukum syarak dengan baik Sedang Jumat yang dirahmati Allah SWT sekalian Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Telah menyatakan bahawa statistik penyalahguna dan penagih dadah di Malaysia Bagi tahun 2024 adalah seramai 169,691 orang yang menunjukkan peningkatan 31.6% berbanding tahun sebelumnya Peningkatan ini amat membimbangkan dan ianya membabitkan 58.8% dalam kalangan peringkat usia 15 tahun hingga 39 tahun Dan dikategorikan golongan dewasa yang sepatutnya sudah mempunyai kehidupan Lebih sempurna dan kukuh Amat malang sekali Jika kita lihat rata-rata mereka yang terjebak dengan gejala ketagihan dadah ini Adalah golongan yang berbangsa Melayu Islam Iaitu 76.8% Juga golongan artis yang ramai terjebak Yang mampu mempengaruhi anak muda Melayu Islam Berpunca daripada dadah yang mungkin hanya ingin mencuba pada awalnya Akhirnya akan membawa kepada kerosakan yang tidak pernah dijangka Akal fikiran menjadi selaru Lemah dan lesu Rumah tangga yang dibina sekian lama boleh musnah sekelip mata Institusi keluarga runtuh tidak semena-mena Jenayah seksual menjadi biasa Lebih parah apabila ia melibatkan pemandu di atas jalan raya Yang akan menyebabkan kematian diri dan pengguna jalan raya yang lain Di sebalik kemajuan teknologi hari ini Memperolehi dadah sangatlah mudah Bahkan kajian menunjukkan ada beberapa jenis dadah sintetik Telah dimasukkan ke dalam prisa-prisa vape iaitu rokok elektronik Yang sangat banyak dijual di pasaran terbuka Mengambil dadah jenis sintetik Boleh mengundang jenayah kejam Termasuk membunuh diri yang semakin kerap dilaporkan media semasa Bahkan lebih daripada itu Orang yang dalam pengaruh dadah sintetik ini juga Semakin menular di negara ini boleh membunuh orang lain Walaupun ibu ataupun bapa kandungnya sendiri Sebuah hadis yang diruatkan Daripada Sabit bin Ad-Dakqab r.a Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda Dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia Maka dia akan diseksa dengannya pada hari akhirat Hadis riwayat Al-Bukhari Membunuh diri atau membunuh orang lain Merupakan satu perbuatan yang tercela di dalam Islam Dan hanya dilakukan oleh orang yang tiada kewarasan dalam berfikir Berita berkaitan anak dalam pengaruh dadah yang sanggup membunuh ibu ayahnya Suami membunuh isteri dan anaknya Tidak ketinggalan jiran tetangga turut berasa tidak aman Sekiranya ada di suatu kawasan Seorang yang ketagihan dadah Sebelum meninggal dunia lagi mereka telah hidup dalam kehinaan Dan menyusahkan orang lain Hingga di akhirat kelak Mereka dijanjikan azab oleh Allah s.w.t Namun bagi kita selaku masyarakat yang prihatin dan penyayang Golongan ini janganlah kita abai dan sisihkan mereka Didiklah dan bantulah mereka Untuk membina semula jati diri yang telah remuk dan musnah Mengukuhkan semula keyakinan diri yang telah hilang Serta membuka semula peluang untuk memperbetulkan kesilapan lampau Majlis Agama Islam Selangor, Maiz Telah dan sedang membantu melalui peruntukan dana zakat ar-rikob Yang diseluruhkan kepada 2 pusat dan 25 rumah pemulihan ar-rikob, Maiz Yang berperanan membantu memulihkan dan mengeluarkan golongan penagih dadah Daripada terus terjebak dengan berlenggu penyalahgunaan dadah Hakikatnya penagih dadah mampu sembuh jika memiliki niat yang tulus Serta keazaman yang tinggi untuk berubah dan bertawabat Tetapi lebih baik jika elakkannya Sepertimana pepatah Arab mengatakan Al-wiqayatu khairun minal ilad Mencegah itu lebih baik daripada mengubati Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah SWT Mengakhiri khutbah pada hari ini Marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah Untuk dijadikan panduan dalam hidup kita Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi dadah Kerana ia diharamkan oleh Islam Yang mendatangkan bahaya dan kerosakan kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama Yang kedua, umat Islam hendaklah menghindari dadah Kerana ia merosakkan fungsi akal Sehingga menyebabkan mabuk khayal Ketagih, gangguan tingkah laku Hilang pertimbangan diri Tiada maruah dan harga diri Tiada nilai hidup Kehidupan tiada erti sehingga seperti bangkai bernyawa Yang kematiannya boleh berlaku bila-bila masa dan di mana jua Yang ketiga, umat Islam sebagai peneraju keluarga Luangkanlah masa yang berkualiti bersama anak-anak dan pasangan masing-masing Supaya setiap ahli keluarga sentiasa rasa dihargai dan disayangi Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah Dalam meniti hari-hari mendatang Agar kita, pasangan dan zuriat keturunan kita Dijauhi daripada terjerumus ke dalam kancah ketagihan dadah Yang membunuh jiwa dan merosakkan masa depan Auzubillahiminasyaitanirrojim Allazina amanu wa amilu falihati tuba lahum Wa husnu ma'ab Orang-orang yang beriman dan beramal falih Mereka akan beroleh kebahagiaan yang amat mengembirakan Dan tempat kembali yang sebaik-baiknya Surah Ar-Ra'at ayat 29 Barakallahu li wa lakum fil quranil azim Wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri al hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa s-sami'u al-alim Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum Wa lisairi al muslimin wal muslimat Fa astaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim Allahumma inna nas'aluka bi hurmaj hadha liyawmi al-mubarak An takshif anna kurbatana Wa anta nukil lana zlubana Wa anta nukil lana zlubana Wa anta nukil lana zlubana Lirahma jika ya arhamar rahimin Wa alhamdulillahi razzil alamin Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin Wa razaqana minal tayyibat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd Fa ya ibadallah Ittaqullah Ufiikum wa iyyaya bitaqwa Allahi faqad fazal mustaqun Inna allaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un kharibun mujibu da'awad Wa yaqadiyal hajad Allahumma asliha immatal muslimina wa wulata umurihim Wa jami'al muslimin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyika al-amin Wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma Antah faza bi'ayni inayatika rabbaniyah Wa bihibzi wiqayatika samadhaniyah Jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Ibrish Shah al-Haj Ibnil marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Haj Allahumma adimil auna wal hidayata wa tawfiq Wassihata wassalamata minka liwali ahdi selangor Tengku Amir Shah Ibnil Sultan Syarafuddin Idris Shah al-Haj Fi amnin wa salahin wa afiah Bimanika wa karamika yazal jalali wal ikram Allahumma atil umrahuma muslihani lil muazzafina wal ra'iyati wal bilad Wa baligh maqasidahuma litarikil huda wal rasyad Ya Allah kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat Daripada ditimpa kecelakaan Daripada buruknya takdir Dan daripada kegembiraan para musuh Atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami Ya Allah kami mengharap perlindunganmu Daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan Dan berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan Lindungi negeri kami daripada datangnya bencana dan mala petaka Ya Allah hanya engkau yang maha menyelamatkan Selamatkanlah umat Islam dan Masjidil Akbar di Palestine Ya Allah jadikanlah kami antara hambamu yang menjaga amanah Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat Serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran Disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hambamu yang amanah Dan jujur serta tegas lagi berani Menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam Jadikanlah Ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor Rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina kurrata a'yun Waja'alna lilmuttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'idil qurba Wa yanha'anil fahshai Wal munkari wal bad Ya'izukum la'allakum tazakkarun Fazkuru Allah al-azima yazkurkum Waskuru'u ala ni'amihi yazirikum Was'aluhu min fadlihi yu'tikum Waladzikru Allahi akbar Wallahu ya'alamu maa tasna'un Aqimus Salah Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la muhammad rasulullah Hayy ala salat, hayy ala al-falah Qad qama di salat, qad qama di salat Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isdawu wa'tadilu La takhtalifu fa takhtalifakulubukum Terus nak dapatkan soh Kalau ada ruangan kosong di hadapan tuan-tuan Kita penuhkan Pastikan telefon bibit tuan-tuan Berada dalam kanan senyap InsyaAllah imam akan membacakan kunun al-zilah Pada rakanan kedua Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa Iyaka nesta'in Ihdina al-firaqa al-mustakim Firaqa al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghubi alayhim Walau tahlim Amin Qal inni abdullahi atani alkitab wa jala ni nabiyya wa jala ni mubaraka Aينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر سمع الله لمن أمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عمد ممتدة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا أخير علينا صبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود المعتدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريكا له الملك وله الحمد يهدي ويهيطه على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريكا له الملك وله الملك وله الحمد يهدي ويهيطه على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخنا الجنة دار السلام تبارت ربنا وتعالي جاز الجلال والإكرام الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رضونا سوارا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك لطاك والجنة ونعوذ بك من سخوتك والنار اللهم إنا كعفون كريم تحب العفوة فعفوانا اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك لسانا رتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل المون ورحمة عند المون ومغفرة بعد المون اللهم هون علينا في سكرات المون اللهم هون علينا في سكرات المون والنجاة من النار والعفاعين شكرا